38 Saat ini gadis yang melayani Jerry tidak sedikit merasa lega Bagaimana tidak untung saja dia masih mempertahankan jika profesional ketika menghadapi keluguan dan keputusan Jerry Jujur saja tadi dia sangat memandang sebelah mata ke arah Jerry Itu karena Jerry sangat terlihat biasa saja Dari caranya berbicara, dari bagian yang dia kenakan dan tindak tentunya sama sekali dia menjelinkan sebagai anak orang kaya Yang biasanya arugan dan sombong Tapi siapa sangka bapak pengundari seperti Jerry itu bisa seenaknya memeluk orang dengan jawabannya yang tinggi seperti Barry Hal ini membuat gadis itu menarik nafas lega Jerry, apakah Tuhan itu yang anaknya tadi kamu selamatkan? Jerry yang sedang menatap ke arah Barry hanya mengulung senyum dan mengangguk Benar, Daniel Tuhan inilah orang kaya yang aku ceritakan padamu dua hari yang lalu Kata Jerry sambil mengadipkan mata sebelah ke arah Barry Barry yang juga sedikit memaksakan terus senyum Dan berkata Ah, aku sungguh sangat berterima kasih padamu anak Jerry Jika bukan karena anak Jerry entah apa yang terjadi kepada anakku itu Kata Tuhan Barry berusaha bersandiwara dengan sebaik mungkin Dalam hatinya dia tidak habis pikir mengapa Jerry tidak berterus terang saja bahwa dia adalah Tuhan yang memiliki seluruh pusat perbelanjaan di cewek secara Jerry hanya tersenyum sumbing melihat sikap kaku yang ditunjukkan Barry kepada dua sahabannya itu Untuk menjadikan suasana Barry lalu berkata kepada salah satu staff yang ada di tempat itu Alin, kau temani dulu kedua sahabat anak ini untuk melihat sesuatu yang mereka inginkan Aku akan membayar semua tagian mereka Kata Barry dengan tersenyum sambil menatap ke arah Rian dan Daniel Rian dan Daniel merasa seperti bermimpi saja Dia segera menatap ke arah Jerry, saya akan tidak percaya Kalian pergilah memilih-milih apa saja yang kalian inginkan Aku akan menemani Tuhan ini dulu dan aku akan undung kalian di sini nanti setelah aku selesai dengan Tuhan ini Kata Jerry kepada dua sahabannya Rian dan Daniel tidak percaya dengan apa yang mereka dengar Bagaimana Jerry ini bisa begitu berkuasa Dia hanya menelpon sekali dan masalah bisa menjadi selesai semudah memalikkan telapak tangan Untuk beberapa saat Rian dan Daniel seperti berada dalam alap dungai Namun dia tidak bisa melamun terlalu lama karena gadis tetap bernama Alin Yang ditugaskan oleh Tuhan Barry itu menemani mereka memiliki sesuatu yang mereka inginkan Telah mempersilahkan Tuhan segera melihat Tuhan Barry untuk berjalan di depan Rian sangat bersemangat Ketika salah seorang dari staff yang berbaris tadi menurunkan koda kaca berisi sepatu itu dan mengeluarkannya untuk dibungkus Daniel Kau lihat betapa berpengaruhnya Jerry itu Sekali dia berbicara sepatu itu langsung diturunkan Kata Rian dengan rasa kegaguman Ah itu kan karena Tuhan kaya itu Coba kalau tidak ada mana mungkin Jerry mampu membelikan sepatu itu untukmu Kata Jeremy dengan beribir Namun jauh di daerah secara hatinya dia juga sangat bersyukur atau nasib yang dimiliki oleh Jerry Betapa tidak Jerry yang dulu sangat miskin menderita dihina dan dipuli dan oleh Anton dan teman-temannya Bahkan untuk makan saja harus menahan selera dan hanya bisa makan nasi goreng di kampus Itu pun bukan sering dia bisa makan seperti itu Namun kini Jerry seperti diselimuti oleh Dewi Keberuntungan Dan yang paling membuat dia mengagumi Jerry adalah Dia tidak lupa pada sahabatnya Ada rasa haru dalam hati Daniel Dan dia sangat bersyukur memiliki tiga orang sahabat yang sangat setia dalam suka dan duka Daniel cepatlah Apa yang kau lamunkan? Kata Rian menarik tangan Daniel agar cepat melangkah Daniel tersendak dan dia menanya dan segera mengkuti tarikan tangan Rian Di ruang kerja manajer saat ini Tuan Barry mempersilahkan Jerry untuk duduk di kursinya Sedangkan dia hanya bersediri di samping Jerry Pemandangan seperti itu membuat manajer Olive dan beberapa staff yang ada di ruangan itu menjadi terheran-heran Tuan presiden ini kata manajer Olive dengan ekspresi wajah keheranan Yang lain juga mulai berbisi antara satu dengan yang lainnya Siapa anak muda itu mengapa dia duduk di kursi milik manajer? Dan Tuan Barry kelihatannya sangat mengelahmatinya Tanya salah seorang di antara mereka Entahlah kita tunggu saja apa yang akan dikatakan oleh Tuan Barry Kata salah seorang di antara lainnya Ruangan kerja manajer Olive saat ini benar-benar menjadi ening Tidak ada yang berani membuka suara Mereka kini sama-sama menunggu apa yang akan disampaikan oleh Tuan Barry Setelah agak lama menunggu akhirnya Tuan Barry pun berkata Manajer Olive dan kalian semua para staff yang ada disini Mungkin kalian sudah bertanya-tanya dalam hati siapa pemuda yang sedang duduk di kursi manajer Olive Perlu kalian ketahui bahwa bukan rahasia lagi bahwa perusahaan Smith Group telah sepenuhnya diambil alih oleh PUC of Company Dan pemuda yang duduk di kursi manajer Olive ini adalah pemilik tunggal perusahaan tersebut Bagaikan mendengar suara petir di siang bolong Mereka semua yang ada disitu tergejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka berdengar barusan Jika itu tidak keluar dari bibir Tuan Barry sendiri selaku presiden FOC Maka seribu kali mereka tidak akan percayanya Bagaimana mungkin seorang pemuda yang berbandingan seperti Jerry adalah pemilih perusahaan terbesar di Star Hill ini Sungguh tidak masuk akal Ini karena bukan saja tampang Jerry yang tidak meyakinkan Tapi juga dari penampilan dan cara serta sikapnya yang seperti bersahajam Buat orang yang beranggapan bahwa dia hanya seorang mahasiswa Yang ingin mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tambahan Agar tidak terlalu membebani orang tua Namun mau tidak mau mereka hanya bisa mempercayai ini karena orang yang berkata barusan adalah Tuan Barry Tuan Barry apakah benar yang Anda katakan bahwa pemuda itu adalah pemilik tunggal PUC of Company Kata manajer Olive tergagam Mengapa? Apakah kau tidak mempercaya aku sebagai presiden perusahaan? Jika kau tidak percaya apa yang aku katakan Terus kepada siapa lagi Anda akan bisa percaya? Tuan Barry bertanya sambil menatap tajam ke arah wanita setengah bayi itu Bukan begitu maksud saya Tuan Maka saya terlalu terkejut dan tidak dapat menyembunyikannya Kata manajer Olive dengan ekspresi menyesal Sudahlah Kata Jerry membuka suara dia lalu berdiri dan berjalan ke tengah Jerry dengan sikap ramah menatap lembut ke arah semua yang hadir di tempat itu dan berkata Tapi kali ini ada ketegasan dalam menandai bicaranya Wajar jika kalian merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Barry barusan Saya juga maklum Dan ini juga diluar dugaan saya bahwa Tuan Barry akan membuka identitas saya pada kalian semua Satu hal yang harus kalian ingat dengan baik-baik siapapun yang hadir di tempat ini Saat ini harus bisa menutup mulut dengan sekat rapat Jika kalian bisa berjanji akan merahasiakan identitas saya Maka saya akan dengan senang hati memperkerjakan kalian dengan jabatan tetap Saat kalian masih menjadi staff di Smith Group Tapi jika ada di antara kalian yang membuka identitas dan membuat para pesaing bisnis mengetahui siapa diri saya yang sebenarnya Maka saya akan tidak akan ragu-ragu memecat kalian semua dan akan membuat kalian jatuh miskin Apa kalian semua mengerti dan bisa berjanji padaku? Tanya Jerry dengan wajah mendadak berubah tegas Perubahan pada wajah Jerry itu membuat mereka merinding melihatnya Bagaimanapun itu tidak sama dengan wajah yang mereka lihat tadi Wajah yang ramah dan menyenyum tiba-tiba berubah menjadi wajah yang sangat degas dan sangat mengintimidasi Mereka saling berpandang dengan pikiran masing-masing dan tanpa dikembandui mereka bersegera berserkata dengan serentak Kami mengerti dan kami berjanji Tuan Mendengar pengakuan dari mereka membuat Jerry kembali ke wajah aslinya Wajah yang tampan lembut dan juga penuh dengan senyumat Perubahan yang terjadi begitu saja kembali membuat mereka saling pandang Itu tidak terkecuali juga berlaku bagi Tuan Barry Dia mau tidak mau berfikir dalam hati Tuan muda ini mengapa dia bisa menjadi muda muasai operasi wajahnya? Aku tadi sempat terkejut melihat wajah pengis yang menangkutkan itu dan kini dikejutkan dengan wajah lembut ini Ini benar-benar tertutup ya saya dapat dibayangkan ketika dia marah Pasti dia akan ada yang bisa membendung ya Tuan Barry Saya mempercayakan semua urusan FOC pada Anda Dan untuk menjalankan semua rencana dan pekerjaan yang tak diatur Ketika perusahaan ini masih milik Smith Group Dan saya percaya kepada kemampuan Anda untuk melaksanakannya Walaubagaimanapun untuk saat ini saya belum siap untuk muncul di publik Jadi saya rasa tidak ada gunanya lagi saya berlama-lama di ruangan ini Dan Anda Manager Olive Kerjakan pekerjaan Anda dengan sebaik mungkin Dan jaga rahasia yang Anda ketahui tentang diri saya Jika ada apa-apa Anda bisa menghubungi Presiden Barry dan ikuti instruksi darinya Apakah Anda mengerti? Saya mengerti Tuan Kata Manager Olive sambil menundukkan kepalanya Barry juga melakukan tindakan yang sama dengan Olive Sedangkan yang lain hanya bisa tunduk tanpa sepatah katapun Tuan Barry mari kita ketua Barry segera tertuju dan buru-buru membuka pintu untuk Jerry Yang lain segera membuat barisan dan membungkuk ketika Jerry berjalan di depan mereka Manager Olive buru-buru mengikuti Jerry dan Tuan Barry dari belakang Ketika Jerry sampai di lantai bawah Dia tidak menemukan dimana kedua sahabatnya itu Dia seringat-seringat seperti ayah Kehilangan anak mencari Daniel dan dia Kelakuan Jerry itu mau tidak membuat Barry dan Olive tersenyum geli dalam hatinya Sama sekali tidak ada kesan seperti bos besar dalam dirinya Saat seperti dia ada di ruangan kerja manager tadi Anak ini benar-benar berbeda dengan anak orang gaya lainnya Kata manager Olive kepada Tuan Barry Ya Dia seperti bungkulan yang bisa berubah basuh ke hatinya Aku telah salah karena sempat meragukannya Bagaimanapun dia telah membuka mataku hari ini tenang jurinya Aku bisa mengatakan bahwa siapa saja yang meragukan dan memandang sebelah mata kehadirannya di dunia bisnis ini Berarti mereka sedang menggali lubang kubur Bagi mereka sendiri Kata Tuan Barry bergumman Manager Ellie pun juga mengaminkan perkataan dari Tuan Barry barusan Aku akan menunggu perterobosan apa yang bisa dia lakukan di dunia bisnis nanti Apakah dia bisa seperti ayahnya yang begitu mendominasi dan sangat berpengaruh di karangan IT bisnis ketika masa hidupnya Tuan Barry berkata dalam hati Lampunan Tuan Barry sedikit boyar Saat mendengar suara Jerry berteriak mengirian dan Daniel Suara yang keras itu mengecilkan pengunjung lainnya Dan mereka segera berkata dengan ekspresi marah Anak muda Apa yang kamu teriakan Apa kamu pikir disini ada pasar ikan sehingga kamu bisa berteriak sekuamu Kata pengunjung itu dengan kesal Jerry buru-buru menutup mulutnya Dia hanya membungkuk buru langkali sebagai tanda minta maaf Dan segera menghampiri Daryl dan Rian Eh Apa kalian sudah selesai memilih Tanya Jerry kepada kedua sahabatnya Sudah ini? Kata Daniel sambil menunjuk sepumpu baju yang ada dalam lukanya Jerry hanya tahu tak apa melihat Daniel dan Rian seperti orang yang baru diusir dari asrama Daniel coba lihat itu Kata Jerry sambil menunjuk ke arah sepatu dalam kotak kaca Daniel segera mengikuti anak telunjuk tangan Jerry Wah Itu adalah sepatu Drex Air Jordan Ovo Harga sepatu itu bisa membeli 10 pasang sepatu Louis Vuitton yang kita lihat tadi Apa kau menyukainya? Suka sih suka Tapi itu terlalu mahal Andai aku memakainya juga bercuma Orang pasti akan mengatakan bahwa aku tidak tahu malu karena memakai barang tiruan Kalau kau suka katakan saja aku akan menyuruhnya untuk menurunkan sepatu itu Kok ini benar-benar seperti menjajah Jerry? Lama-lama Tuhan itu bisa pangkrut karena ulamu Jerry hanya tertawa saja dan kini dia melahir ke arah Alin Alin Berikan kepada temanku itu Louis Vuitton Seperti itu dengan warna yang berbeda Aku ingin berikannya kepada sahabatku yang tidak bisa ikut bersama dengan kami Alin hanya menganggut dan menuruti keinginan Jerry Dia tidak berani lagi berpikiran yang bukan-bukan terhadap Jerry Karena sudah melihat sendiri bagaimana dia sangat akrab dengan Presiden Bayri Setelah semuanya selesai Maka Jerry dan kedua temannya menunggu sesaat Untuk memberikan kesempatan kepada Alin mengemasi barang-barang belanjaan mereka Setelah semuanya beres Alin lalu menyerahkan barang-barang bawaan mereka kepada Daniel dan Rian Rian sangat bersemangat menerima barang itu terlebih lagi dengan sepasang sepatu hidamannya Terima kasih Nona Alin Terima kasih Tuhan Kata Rian dan Daniel secara berbarengan Tuhan Berry terima kasih atas kebaikan Anda Kata Jerry sambil membuka hormat Eh Anda terlusungkan Jerry Ini bukan apa-apa bagi saya Asalkan kau senang maka semuanya juga akan senang Kata Tuhan Berry sambil tersenyum Baiklah Tuhan Berry Kalau begitu kami pamit dulu untuk kembali ke asrama Dan untuk Anda Bu Manager Alin Anda bisa mempertimbangkan untuk menaikkan jabatan Alin sebagai manajer hubungan pelanggan Kata Jerry sambil tertawa Hah itu bisa diatur Kata manajer Olive dengan hormat Alin yang mendengar itu dapat merasakan jantungnya mendadak bergemuruh Ini adalah jabatan yang tinggi dan dia tidak pernah berpikir untuk menduduki jabatan itu Sudahlah ayo kita pulang Kata Jerry sambil menarik tangan kedua sahabatnya itu Jerry mengapa kau tidak memberi barang Tanya Rian dengan heran Ah kapan-kapan saja yang penting kalian dulu Bukankah Daniel akan menghadiri acara ulang tahun Ridi Dia bisa lebih duluan bergaya karena dia memang orang yang norak Kata Jerry menggoda Daniel Daniel hanya menjigit dan mereka tertawa terbahak-bahak Tanpa mereka sadari seseorang berpakaian hitam dari tadi terus memperhatikan mereka Terima kasih telah menonton!